Panen padi masa tanam tahun 2016-2017 yang dilaksanakan oleh kelompok tani wajah baru desa Binderang kecamatan Lokpaikat disambut gembira oleh camat Lokpaikat Muhammad Nor. Ia juga mengucapkan selamat kepada kelompok tani wajah baru atas keberhasilannya ini setelah melewati proses masa tanam kurang lebih selama 100 hari. Menurut Muhammad Nor, padi jenis mikongga yang dihasilkan dari panen ini pun kualitasnya cukup baik. Kami menyambut gembira atas panen perdana untuk musim tanam 2016-2017 ini yang mana untuk kelompok tani suarga desa Binderang ini mereka telah berhasil melakukan tanam. Kita yang perdana ini di lalat seluas 40 borongan yang mana untuk varietas yang ditanam adalah mikongga dengan masa tanam kurang lebih 100 hari. Jadi mereka melaksanakan penanaman perdana awal Desember tahun 2016. Kita lihat sekilas dari bulir-bulir padi tadi cukup bagus ya karena kita lihat benihnya kencang ya. Jadi untuk yang hampa kita lihat kurang. Nah mudah-mudahan dengan varietas yang dipanen pada hari ini ini dapat kita harapkan dapat meningkat. Jadi meningkat kalau yang dulu rata-rata 6 ton ya mudah-mudahan ini meningkat lagi sampai 7-8 ton. Muhammad Nor juga menambahkan bahwa pemerintah kecamatan Lokpaikat sendiri akan selalu mendukung para petani setempat baik itu dengan melakukan penyuluhan ataupun memberikan rekomendasi jenis padi yang cocok digunakan di wilayah Lokpaikat. Hal ini juga dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan produksi padi itu sendiri. Sekaligus mendukung visi misi Bupati Tapin dalam bidang pertanian guna terwujudnya suasembada pangan di Kabupaten Tapin.